Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Ustadz berkesempatan untuk menyapa kalian semuanya Pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbagi terkait adab-adab Ketika kita sedang belajar Karena kondisi kita sedang masa pandemi Yang meharuskan kita semuanya untuk belajar secara jarak jauh Maka usah disini akan fokus untuk membahas Adab-adab ketika belajar secara online Baik secara online maupun offline Semuanya itu membutuhkan adab-adab dari kita Sebagai seorang penuntut ilmu Nah, apa saja adabnya yang perlu kita jaga? Baik untuk yang pertama Kita belajar baik melalui whatsapp maupun zoom Adab yang pertama adalah Kita siap secara fisik dan mental Kita menyiapkan pakaian yang sesuai Dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Misal, di sekolah diwajibkan untuk memakai seragam saat zoom Maka kita taat melaksanakan Aturan itu merupakan salah satu adab Dari kita menuntut ilmu Dan jangan sampai ketika kita sudah belajar Baik whatsapp maupun zoom Jangan sampai kita belajar menggunakan pakaian seadanya Dan lebih parah lagi Apabila ada seorang penuntut ilmu Itu belajar tanpa mempersiapkan fisiknya terlebih dahulu Dalam artian Dia baru bangun Belum apa-apa Belum mandi Belum kosok gigi Kemudian tiba-tiba Langsung buka HP Tiba-tiba dapat tugas Dan langsung buru-buru mengerjakan tugas Dan ikut Nah Itu adalah salah satu Adab atau etika yang kurang baik Siapkan dulu semuanya sebelum jam masuk dimulai Itulah seorang penuntut ilmu yang beretika yang baik Karena dia menghormati ilmu dengan menyiapkan dirinya sebaik mungkin Dan jangan sampai pula terjadi ketika misal di sekolah Itu diharuskan untuk memakai seragam Yang atasan seragam tapi yang bawahan belum seragam Nah ini adalah sesuatu yang sering Biasanya sering terjadi Maka dari itu Ayo kita perbaiki Siapkan semuanya Berseragam penuh Kenapa? Percaya atau tidak Bahwa Seragam yang kita pakai Pakaian yang kita pakai Persiapan yang kita lakukan sebelumnya Itu sangat mempengaruhi Semangat kita belajar Buktikan Karena itu suasana itu membawa Semangat kita Jangan sampai suasana ini tidak hadir Suasana belajar yang mendukung ini tidak hadir Yang kedua Saat melakukan zoom Pertemuan secara online Maka ada yang harus dijaga Yaitu kita membatasi diri kita Untuk tidak spam Menulis banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa mengganggu konsentrasi di layar zoom Atau di layar hp yang lain atau yang biasanya IG Itu juga bisa Nah itu Kita menahan diri Supaya tidak membuat banyak cat Kenapa? Karena itu bisa mengganggu konsentrasi Dan biasanya teman-teman yang lain akan terpancing untuk membalas cat tersebut Nah apa yang terjadi setelah itu? Semuanya jadi tidak fokus terhadap materinya Nah ini adalah adab yang kedua yang harus dijaga Yang ketiga adalah tidak meninggalkan ruang zoom saat sedang berlangsung Tujuannya apa? Ketika nanti ada gurunya yang memanggil nama kita Kita bisa langsung siap menjawab Nah itu Kita bayangkan pokoknya Seperti sedang berada di kelas Maka Siapkan diri kita Sebagaimana kita berada di kelas Ketika kita di kelas Dipanggil oleh gurunya Kita langsung dengar dan langsung bisa Memberikan feedback Nah ini ya adabnya Ayo siapa yang kemarin masih seperti itu Ayo ke depan kita ubah Kita belajar menjadi tolah buli ilmi sejati Yang selanjutnya adalah Tidak meninggalkan ruangan belajar Dalam hal ini secara online itu zoom Itu ditinggal tidur Nah ini Biasanya terjadi kepada teman-teman Yang malam itu Begadang Begadangnya itu mungkin Husnudernya Belajar Belajar sampai habis satu buku Akhirnya tidur Bangun baru jam 10 Dan ketika bangun Sudah semuanya Dia ketinggalan Dia gak ikut pelajaran pertama Kedua Ketiga Sampai jam 10 Nah Ini hati-hati ya Yang bagi bagi yang kemarin Yang masih seperti itu Ayo Ditata jam belajarnya Kalau sudah jam 11 Sudah selesai Jangan belajar lagi Nah itu bagi yang belajar Apalagi bagi yang Main game Nah Bagi yang main game ini Masya Allah ya Ustaz pribadi Tidak melarang kalian main game Tapi tolong Tahu waktunya Karena kebanyakan Teman-teman itu Kalau sudah main game Lupa waktu Semuanya Akhirnya terpengkalai Nah itu Efek buruknya Kenapa kalian selalu Dimarahin Kalau main game Gitu ya Kemudian selanjutnya Kita Belajar Melalui zoom ini Sungguh-sungguh belajar Dan Di tengah belajar itu Kita paling tidak Mengisolasi diri Menyampaikan kepada Siapapun yang ada di rumah Sampaikan Misal Kalian sebagai kakak Bilang ke adiknya Dek Ini Kakak mau ada zoom Minta tolong ya Mainnya sama kakak Ditunda dulu Kakak mau Belajar lewat zoom Nah Artinya apa Kita Mencoba Fokus Fokus untuk belajar Jangan sampai Ketika Materi sedang berlangsung Secara streaming Ini ya Kemudian ada yang datang Ngajak ngobrol Ngajak main Akhirnya Kacau Dan ditambah lagi Misal belum di Mood Atau Mikrofonnya masih aktif Akhirnya Itu semuanya Masuk Semua Suaranya Itu akan mengganggu Semuanya ya Itu jangan sampai terjadi Selanjutnya adalah Ketika zoom sedang berlangsung Belajar di zoom sedang berlangsung Jangan sampai Kita Makan besar Ya Karena itu mengurangi Adap Yang Ada pada diri kita Jadi Kalau ngemil Oke lah Masih boleh Kalau ngemil Atau minum Tapi kalau makan besar Makan nasi Begitu Nah itu Ditunda dulu Sampai nanti Istirahat Dan yang terakhir Jangan lupa Sesekali Tampilkan Videonya Oke itu saja Pembahasan Mengenai Adap-adap Ketika belajar Secara online Yang disini Khususnya Belajar Melalui Zoom Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax